Dari Carlos, kemacetan libur tahun Nimlek ini juga terlihat di jalur Pantura-Berebes, Jawa Tengah. Sebagai langkah antisipasi, polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan pengamanan di sepanjang jalur yang rawan. Meski belum terlalu padat, jumlah kendaraan yang melintas di jalur Pantura-Berebes mulai ramai. Kendaraan dinombinasi mobil berplat B asal Jakarta. Kepadatan lalu lintas diprediksi akan terjadi mulai sore nanti. Petugas memperkirakan jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang akan meningkat hingga 30 persen. Meski belum ada kemacetan yang berarti, petugas saat lantas telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi seperti rekayasa lalu lintas dan pos pengamanan di sepanjang jalur Pantura-Berebes. Satu lantas pergeri sudah mempersiapkan diri, yaitu yang pertama adalah menempatkan anggota di titik-titik tertentu di travel spot, yaitu di alun-alun Berbes, kemudian penjagaan, eksitol, dan di wilayah Berbes Tengah. Kemudian, untuk antisipasi tersebut, untuk kelacaran lalu lintas, saat lantas Berbes, telah membuat surat perintah, yaitu surat perintah terhadap anggota saat lantas, dengan membentuk tipcar, baik tipcar untuk jalur Pantura-Jalur Pantura. Demikian, Carlos, sejumlah informasi mengenai kemacetan di sejumlah kawasan memasuki libur akhir pekan dan juga libur tahun baru Imlek. Kembali ke Anda, Carlos Michael. Iya, kita berharap petugas terkait kemudian bisa mengantisipasi hal ini supaya hingga malam nanti tidak ada kemacetan yang panjang di kawasan yang Anda pantau. Cikal, terima kasih atas informasi dari Anda.